Halo kembali lagi bersama saya hadian hendriana kali ini saya akan mereview tentang review tentang room terbaru dari dirty unicorn Oke jadi room ini didesain untuk se-minimal mungkin agar lebih optimal nah ini dia udah menggunakan bootloader Android nugget ya 7.1 dan ini versinya terus kemudian settingannya ya sama aja sih beda-bedanya semua yang lain cuman ya tampilannya lebih unik ini ini ada dirty tweak di sini kita bisa memodifikasi seperti trafik indikator Nah itu untuk internet status bar item apa aja deu logo di logo biar nongol itu di atas tuh saya nggak perlu sih terus notification paling ya gitu tu navigation bar buat munculin di sini apa dia kemudian untuk tema Nah untuk tema kalian mesti download ini substratum di Playstore ada kalian bisa download disitu agar temanya bisa seperti ini jadi apa nah ini menggunakan tema 19 kalau nggak salah nanti bisa di-download aja kalau pengen rumenya nanti saya masukin di deskripsi ya terus apalagi ya Oh ya ini tampilan notification nya ini saya merekam sambil di-charge lah biar penuh terus Oh ya untuk penggunaan bat saya di room ini lebih baik daripada MIUI 9 kemarin saya menggunakan MIUI 9 eh yang versi EU tuh bolos banget itu mending inilah lebih baik ini berbanding MIUI dan customize nya emang sih kalau customize lebih keren MIUI tapi untuk optimalisasi lebih baik yang ini menurut saya terus apalagi ya Oh ya kita lihat nah ini sebelum menginstal substratum ini untuk memodifikasi tema nah ini temanya banyak banget sebenarnya disini bisa di-search nanti nah disini nih store nah ini banyak banget ini temanya enggak banyak banget sih cuman bisa di-customize lah terus Oh ya sebelum memasang aplikasi tema itu kalian harus menginstal apa bukan menginstal merut menggunakan magiska atau supersu kebetulan saya lebih suka magiska sekarang karena kalau fungsinya lebih lebih asik lah tempelnya juga lebih enak ini tuh ini bisa kayak exposed kalau di MIUI fungsinya banyak enable 4k jadi ntar bisa nonton YouTube pakai resolusi paling tinggi bisa terus lagi ya Oh ya di sini kalau kamu gua bakal apa gua bakal nemuin musik player terus aplikasi catatan atau file manager jadi kalian mesti download sendiri aplikasi musiknya mau pakai apa kalau saya pakai ini keapa pakai aplikasi aim nah bisa FLF FLAC m4e kualitasnya bisa lebih bagus nah ini untuk file manager saya menggunakan file manager plus karena tampilannya yang apa simple gitu lebih enaklah nah terus untuk ke masalah clear cache atau apa kalian bisa bisa menggunakan SDMate nah ini dia simple sekali tinggal scan langsung ntar scan sendiri hapusin file-file yang nggak berguna gitu ya paling segitu nanti kalau kalian pengen download eh cek aja di deskripsinya oke nanti saya masukin kok oh iya nih dari sektor kamera ini sektor kamera tuh sektor kamera sebenarnya nggak ini sih tapi bisa apa namanya tuh bisa setting buat macem-macem lah cuman fiturnya nggak sebanyak MIUI biasanya cuman nah lumayan lah buat hasil fotonya ntar sektor dilihat aja sendiri gue jangan lupa buat follow Instagram saya hadian hendriana nah ini dia di manisme oke oke paling sekian dulu dari saya kalau bermanfaat jangan lupa like terus share ke teman kalian dan jangan lupa subscribe biar saya lebih semangat lagi buat nge-share atau mereview soal review room terbaru dari Android untuk kalian oh iya saya menggunakan wiport C ini oke thank you salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh